Hai halo guys gimana nih kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah di video kali ini aku mau masak dan masakan ini resepnya itu dari cece mailing di Bali jadi ceritanya kamu rekuk masakan nih guys terus aku juga udah beres-beres rumah semua pekerjaan rumah sudah selesai jadi nanti habis masak aku tinggal ngedit video terus di upload dan aku leha-leha deh so Mari kita cek barang-barangnya atau bahan-bahannya gitu dan Mari kita lihat aku mau masak apa hari ini air yang masak nah so guys hari ini Oke kita lihat bahan-bahannya aku mau masak tempe ini disebut apa ya namanya tempe kering atau tempe karamel hahaha jadi bahan utamanya kita butuh tempe terus butuh cabai merah oke 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 ini dia udah bahan-bahannya eh bahan-bahan bumbu-bumbunya ya bahan-bahan lah itu tuh sangat simpel sekali sejuk dan gampang pasti untuk diri cook lagi atau dipractekkan gitu guys oke so nanti kita ketemu di dapur ya guys nah oke guys jadi di sini aku pakai tempe karena di resepnya itu kata cece mailing apa itu namanya bahan-bahannya itu tempe ada tempe 2 batang terus pake ikan teri juga pake kacang cuma kemarin pas aku lagi belanja ke pasar aku cari kacangnya kayaknya belum musim kacang ya gak ada adanya kacang rebus gitu entah karena aku ke pagian jadi tokonya belum buka aku juga gak ngerti terus aku juga cari-cari ikan teri juga gak ada ya mungkin karena aku ke pagian ya ke pasarnya so karena gak ada bahannya jadi aku beli tempe yang banyak supaya bisa ini ya jadinya banyak gitu soalnya kata cece mailing masakan ini tuh bisa tahan gitu berhari-hari itu dia bisa awet gitu guys selamat menikmati nah oke guys udah selesai potong tempe terus bumbunya juga udah siap so sekarang kita mau goreng dulu tempenya tempenya nanti digoreng sampai dia kering bener-bener kering gitu ya oke guys sekarang kita mau bikin karamelnya jadi sebenarnya sebutannya ini tempe kering karamel kali ya cocoknya itu sedikit nah oke kita pakai minyak baru aja biar lebih enak eh kebanyakan gak tuh panas minyaknya dulu sudah panas minyaknya sekarang kita mau tumis kita tumis bawang merah bawang putih sama cabainya ya sengaja pakai banyak biar lebih enak nah ini aku udah siapin air dalam gelas nanti buat bikin karamelnya sama aku mau siapin gulanya dulu ya aku nyontek nyontek resep dulu guys namanya juga ricook ya kan tumis bawang merah bawang putih cabai sampai wangi oke kita tunggu dia sampai wangi ya sedikit lagi ya guys nah tuh udah mulai coklat warnanya terus udah mulai wangi sekarang kita mau kecilkan apinya karena nanti akan kita taruh gula jadi kita kecilin aja apinya kita masukin kita masukin kira-kira 5 sendok makan air 5 sendok ya 1 2 3 4 5 oke kita aduk lagi setelah itu kita mau masukkan garam eh gula dulu ya sekitar 3-4 sendok aku pakai 4 aja 1 2 3 4 4 sendok diaduk lagi kita kasih garam kasih vetsin aduk aduk lagi aduk pakai cuka ternyata guys alamat alamat aduk cukai jeruk harusnya aduk pakai cuka atau jeruk dia guys buat rasa asamnya gitu sayang sayang nah guys karena aku kurang teliti baca resepnya jadi ini harusnya pakai cuka atau pakai jeruk gitu untuk rasa asamnya nah ini karena gak ada cukanya dan ini udah terlambat sekali kurang teliti ya astaga nanti kalian bisa kalau mau di ricook pakai cuka atau jeruk ya buat ininya buat rasa asamnya udah kayak gini kita tinggal tunggu karamelnya tuh sampai kayak berbuih gitu semua baru nanti kita masukin tempenya oke guys sekarang kita masukin tempenya ya oke kayaknya enak ini guys simpan di tempat yang kedap udara ya guys dinginkan dulu baru dimasukin di kulkas jadi nanti kalau mau makan tinggal diambil ambil gitu ini awet 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 awet